Tak seorang pun yang hadir mengharapkan kejadian seperti itu. Bahkan Yu Xiao tidak dapat bereaksi tepat waktu. Hatinya bergetar saat melihat cahaya merah darah yang menyilaukan. Orang tua, kamu sedang mendekati kematian. Dia mengangkat tangannya dan mengumpulkan kekuatan dari Yang Mulia bela diri. Dengan satu telapak tangan, dia mengirim Yuan Hong terbang. Semua ini terjadi terlalu cepat. Para penjudi hanya melihat kilatan di depan mata mereka. Dua sosok terlempar sambil batuk darah. Saat mereka melihat sosok tak bernyawa di tanah, hati mereka bergetar. Yu Xiao mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Feng Hao. Butir-butir keringat terbentuk di dahinya. Dalam hatinya, Feng Hao jelas merupakan murid dari salah satu keluarga aristokrat yang tersembunyi. Jika sesuatu terjadi padanya di wilayahnya, memikirkannya saja sudah membuatnya berkeringat dingin. Tidak boleh terjadi apa-apa padanya. Hatinya bergetar saat melihat pemuda itu tergeletak di tanah. Napasnya pendek dan dadanya tidak naik atau turun. Cepat panggil apotekar. Saat dia mencaci maki penjaga itu, seorang penjaga rilem marsial leluhur bergegas keluar ruangan. Uhuk-uhuk. Setelah merobohkan beberapa rak, potongan-potongan batu yang belum dipotong berguling ke tanah, menyebabkan Yuan Hong, yang sedang batuk darah, memuntahkan beberapa suap darah lagi. Namun, tatapannya masih tertuju pada sosok yang jatuh ke tanah di kejauhan, dan sudut mulutnya menunjukkan senyuman haus darah dan jahat. Dia tahu dengan jelas bahwa dia telah kalah. Martabat dan prestise keluarga Yuan telah hancur total. Jika Feng Hao terus menekan mereka, cepat atau lambat keluarga Yuan akan hancur. Dan akar dari semua masalah ini adalah Feng Hao. Hanya dengan menyingkirkan Feng Hao, klan Yuan dapat terus bertahan. Bagaimanapun juga, setiap klan Xiangxi adalah sumber daya yang sangat berharga di mata kekaisaran emas yang menyesal. Oleh karena itu, selama Feng Hao meninggal, klan Yuan masih memiliki kesempatan untuk terus eksis. Leluhur hebat. Semua anggota keluarga Yuan bergegas mendekat. Kemudian, sekelompok penjaga rumah judi Yu Yue mengelilinginya. Leluhur agung, siapa kamu? Melihat lelaki tua yang terus batuk darah, hati Yuan Po bergetar. Air mata mengalir di pipinya. Anak bodoh, jangan menangis. Di masa depan, keluarga Yuan masih membutuhkanmu untuk sejahtera. Yuan Hong mengulurkan lengannya yang gemetar dan menyeka air mata dari sudut matanya. Dia tidak akan bisa menghidupkan kembali keluarga Yuan. Suara yang jelas dan dingin terdengar. Pemuda yang terjatuh ke tanah, orang yang mereka anggap mati di mata mereka, dengan kuat menopang tubuhnya yang gemetar. Matanya sedingin es, tanpa emosi sedikitpun. Bagaimana ini mungkin? Semua orang tidak bisa menahan perasaan gemetar. Seorang pemuda Marsial Grandmaster telah bertahan dari kekuatan penuh dari puncak Marsial leluhur dan masih hidup. Saudara Hao, kamu baik-baik saja. Melihat Feng Hao telah bangun, ekspresi Yu Xiao segera berubah menjadi ekstasi, seolah-olah dia baru saja diselamatkan dari situasi tanpa harapan. Setelah batuk beberapa suap darah, Feng Hao pingsan sekali lagi. Dia tersenyum pada Yu Xiao dan berkata dengan susah payah, aku belum akan mati. Untungnya, Penatua Fan telah memperingatkannya, sehingga dia dapat menghindari pukulan fatal itu. Kalau tidak, dadanya tidak akan roboh. Sebaliknya, dadanya akan tertembus. Jika itu terjadi, dia akan mati total. Bahkan Dewa Armageddon pun tidak akan mampu menyelamatkannya. Meski begitu, dia masih dalam kondisi yang menyedihkan. Semua tulang di dadanya patah, dan organ dalamnya terluka parah oleh kekuatan yang sangat besar. Vortex esensi bela diri miliknya juga berantakan. Ini adalah pertama kalinya dia menderita luka yang begitu parah. Ini juga merupakan sebuah pelajaran, sebuah pelajaran yang mendalam. Bertahanlah, apoteker akan segera datang. Melihat dada Feng Hao ambruk, Yu Xiao tidak berani bergerak. Ekspresinya panik saat dia berbicara dengan tergesa-gesa. Feng Hao tidak bisa mati. Namun, Feng Hao tidak bisa lagi mendengarnya. Karena luka berat di tubuhnya, dia pingsan total. Kesadarannya juga tenggelam dalam kegelapan, dan dia tidak bisa melepaskan diri. Sebelum dia pingsan, dia bahkan mengirimkan pemikiran kesal pada benda kecil tertentu yang tersembunyi di pinggangnya. Sial, tidak ada yang istimewa darinya, tapi ini sangat cepat. Meskipun Feng Hao pingsan, inti palsu yang disimpan dalam Dewa Armageddon di tubuhnya masih memancarkan gelombang energi obat yang dengan cepat menyembuhkan tubuhnya. Bajingan. Setelah memastikan bahwa Feng Hao hanya pingsan, Yu Xiao berdiri. Wajahnya sedikit menyeramkan ketika aura yang luas dan tak terbatas mengalir ke seluruh tubuhnya, memaksa orang-orang di sekitarnya untuk mundur beberapa langkah. Kekuatan seorang Marsial Saint secara alami bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Tangkap mereka. Mendengar perintahnya, para penjaga tidak segan-segan menangkap anggota keluarga Yuan satu persatu. Beraninya kamu melukai tamuku yang terhormat di rumah judi Yu Yu emiliku. Aku akan meminta Tuan Kota Ming untuk mencari keadilan. Wajah anggota keluarga Yuan menjadi pucat ketika mendengar kata-katanya. Yuan Hong bahkan langsung pingsan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Feng Hao akan mampu menahan serangannya dan bertahan hidup. Sekarang, dia bahkan telah membawa bencana besar bagi keluarga Yuan. Bisnis keluarga yang berusia ribuan tahun telah hancur begitu saja. Tidak ada yang mengira situasinya akan menjadi seperti ini. Nasib pemuda bernama Hao Fan tidak diketahui, dan keluarga Yuan pada dasarnya telah tamat. Setelah kejadian tersebut, keluarga Yuan langsung dikepung oleh para elit Geng Yu Yue. Setelah penguasa kota memberi perintah, keluarga Yuan akan dimusnahkan sepenuhnya. Selain itu, teknik murid umu Feng Hao juga telah menyebar. Meskipun bagian terakhirnya tidak dibelah, dia berhasil memilih empat tubuh spiritual dari enam keping batu giyok yang belum dipotong. Di antara mereka, ada dua badan spiritual kelas rendah. Kemampuan seperti itu telah melampaui Master Xiang Xin nomor satu di kota Yuan. Kerumunan menjadi gempar. Semua faksi kaget. Nama Hao Fan benar-benar bergema di seluruh kota Yuan. Dia bukan lagi anak yang beruntung, tapi seorang guru. Apoteker segera diundang. Selain itu, dia adalah seorang apoteker tingkat hitam tingkat lanjut. Tuan, tolong bantu, dia harus hidup. Yu Xiao dengan cepat maju ke depan. Dengan membalikan tangannya, dia mengeluarkan tas kain kecil berisi 10 kristal bela diri dan menyerahkannya. Mari kita lihat dulu. Apoteker tingkat hitam juga tahu bahwa dia tidak bisa begitu saja menerima hadiah. Di bawah bimbingan Yu Xiao, dia datang ke sisi tempat tidur Feng Hao. Di tempat tidur, wajah Feng Hao seputih kertas. Matanya tertutup rapat, dan napasnya samar-samar terlihat. Ada noda darah di sekujur tubuhnya, dan dadanya ambruk secara mengerikan. Apoteker tingkat hitam ini sangat terkejut karena dia masih hidup dalam kondisi yang menyedihkan. Saat dia datang, penjaga sudah menjelaskan kepadanya. Oleh karena itu, dia tahu penyebab cedera Feng Hao, jadi dia tidak bertanya. Biarkan aku mencoba. Dia hanya seorang apoteker tingkat hitam. Tidak ada cara untuk mengobati luka dalam. Yu Xiao sangat jelas tentang hal ini. Namun, sudah terlambat untuk mengundang satu-satunya apoteker tingkat bumi di kota Juan. Seorang apoteker tingkat bumi bukan hanya orang biasa. Pihak lain tidak akan memberinya muka hanya karena dia adalah salah satu dari 10 vaksi teratas di kota Juan. Dia hanya akan memperlakukannya setelah semua manfaat dan sanjungan terpuaskan. Pada saat itu, sudah beberapa hari kemudian, bagaimana orang yang terluka parah bisa menunggu? 222. Saat dia berbicara, telapak tangan alkemis tingkat mendalam memancarkan energi obat seperti kabut. Di bawah kendalinya, energi menutupi dada Feng Hao, menyambung kembali tulang dan dagingnya. Perlahan, butiran keringat muncul di keningnya. Dia menggunakan tangannya yang lain untuk mengambil batang ramuan spiritual dan mengirimkannya ke dalam mulutnya, mengisi kembali energi obat yang telah dia konsumsi. Di sampingnya, Yu Xiao juga menunggu dengan cemas. Dia sangat berhati-hati dalam situasi seperti itu, tapi dia tidak berpikir bahwa Yuan Hong akan memanfaatkan momen dia melewati besi roh untuk bergerak. Mendesah Melihat ekspresi Feng Hao tidak membaik, Yu Xiao menghela nafas pelan, ekspresinya masih sangat jelek. Organ dalam Feng Hao adalah yang paling terluka parah. Setelah sekitar satu jam, tulang yang patah dan otot yang robek dikembalikan ke keadaan semula. Namun, luka di organ dalamnya tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan bahkan setelah sekian lama. Saya sudah mencoba yang terbaik. Alkemis tingkat mendalam berkata dengan lelah, membuang energi obat di tangannya dan menyekak keringat di dahinya. Tuhan hebat, mohon lakukan yang terbaik. Yu Xiao memberikan tas kain kecil itu padanya lagi dan berkata dengan tulus. Nyonya Yu, kamu tahu. Guru Agung, lakukan saja yang terbaik. Anda juga tahu bahwa sulit untuk mengundang alkemis tingkat bumi itu, tapi ini tidak bisa ditunda. Yu Xiao memotongnya dan memasukkan karung itu ke dalam pelukannya. Dia berkata dengan ekspresi pahit. Baiklah, aku akan mencoba yang terbaik. Menyingkirkan tas kain kecil itu, alkemis tingkat mendalam berkata lagi, kalau begitu aku harus menyusahkan Nyonya Yu untuk menyiapkan ramuan roh untukku, sehingga aku bisa melanjutkan. Kemudian, dia membuat daftar ramuan roh, dan Yu Xiao memanggil seseorang untuk menyiapkannya. Alkemis tingkat mendalam menenangkan dirinya, sekali lagi menaruh energi obat di telapak tangannya. Dia meletakkan telapak tangannya di dada Feng Hao yang sudah diperbaiki, dan energi obat perlahan meresap ke dalam tubuhnya untuk memperbaiki organ dalam yang rusak. Hah! Saat dia menyentuhnya, alis alkemis kelas mendalam berkerut, wajahnya penuh keraguan. Tuan Besar, ada apa? Melihat ini, Yu Xiao kembali tegang. Alkemis tingkat mendalam tidak berbicara. Sebaliknya, dia menutup matanya untuk merasakan kondisi tubuh Feng Hao. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya karena terkejut. Bagaimana ini mungkin? Dia berseru. Jelas, kejutan yang diterimanya tidak biasa. Apa yang telah terjadi? Yu Xiao bahkan lebih gugup. Ada efek obat kuat di tubuhnya yang perlahan memperbaiki organnya yang rusak. Suara apoteker kelas hitam bergetar saat dia berbicara. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Untuk dapat memperbaiki organ dalam, itu harus berupa ensiklopedia pengobatan tingkat bumi. Apa? Tubuh Yu Xiao bergetar, dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Butuh waktu lama baginya untuk menenangkan emosinya yang berfluktuasi, dan dia bertanya dengan penuh semangat, Guru, maksud Anda dia memiliki ensiklopedia obat tingkat bumi? Itu benar. Apoteker tingkat misterius juga menarik obat di tangannya. Wajahnya masih dipenuhi keterkejutan saat dia menganggupkan kepalanya. Meskipun dia tidak dapat mempercayainya, indranya memberitahunya bahwa khasiat obat yang dapat menyembuhkan organ dalam setidaknya berada di tingkat bumi. Ensiklopedia kedokteran tingkat bumi ada di tubuh seorang pemuda. Dia hanya bisa terkesiap memikirkan hal itu. Sebagai seorang apoteker, dia secara alami mengetahui apa yang diwakili oleh ensiklopedia kedokteran tingkat bumi. Di dinasti emas yang menyesal, ada banyak apoteker tingkat mendalam yang tak terhitung jumlahnya, tetapi hanya ada dua apoteker tingkat bumi. Satu di ibu kota Kekaisaran, dan yang lainnya di kota Juan. Dan sekarang, ada pemuda bernama Hao Fen. Hai. Setelah menerima konfirmasi, Yu Xiao hanya bisa terkesiap. Matanya dipenuhi keterkejutan saat dia melihat Feng Hao, yang sedang berbaring di tempat tidur. Setelah sekian lama, dia akhirnya merasa lega. Itu benar. Bukan masalah besar bagi seseorang dari keluarga tersembunyi untuk memiliki ensiklopedia kedokteran tingkat bumi. Dengan seni geomansi Feng Hao yang menantang surga dan ensiklopedia kedokteran tingkat bumi, semuanya tampak masuk akal. Hati Yu Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak saat memikirkannya. Hal-hal yang menentang surga menjadi masuk akal baginya. Kalau begitu, pemuda di depannya jelas-jelas adalah monster yang hidup. Jika itu masalahnya. Setelah memeriksa denyut nadi Feng Hao lagi dan memastikannya, apotekar tingkat mendalam menarik nafas dalam-dalam dan berdiri. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan kantong kecil itu lagi. Saya tidak bisa menerima ini. Selama manajer Yu bisa menyampaikan kata-kata yang baik untuk saya di depan Tuhan, itu sudah cukup. Tentu saja, Yu Xiao tidak menerimanya. Dia tersenyum dan berkata, Guru, terimalah. Anda pantas mendapatkannya. Mengetahui bahwa Feng Hao baik-baik saja, suasana hatinya sedang baik. Sepuluh kristal bela diri bukanlah apa-apa baginya. Tuhan, rumah judi Yuyue saya sedang membutuhkan seorang apotekar. Apakah Anda tertarik? Dia melihat ke arah apotekar kelas mendalam yang terkejut sambil tersenyum. Yu Xiao sangat puas dengan reaksinya. Terima kasih, manajer Yu. Apotekar tingkat mendalam sangat gembira dan langsung setuju. Di masa lalu, dia harus memikirkannya. Tapi sekarang, mengetahui bahwa apotekar tingkat bumi seperti Feng Hao ada di sini, merupakan kehormatan baginya untuk tetap tinggal. Hei hei, Tuhan, kamu terlalu baik. Yu Xiao tersenyum dan bertanya, Tuhan, menurut Anda berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai dia pulih? Paling lama satu hari. Kemudian, apotekar tingkat besar menjelaskan, karena guru ini tidak sadarkan diri, pemulihannya akan lebih lambat. Jika dia normal, dia akan kembali normal dalam waktu kurang dari satu jam. Sekarang, apotekar tingkat besar sudah memanggil Feng Hao, Master. Di dunia apotekar, hierarkinya sangat ketat. Mereka yang satu tingkat lebih tinggi akan disebut Tuhan atau Tuhan. Fiu. Yu Xiao menghela nafas lega. Lalu, matanya berkilat karena marah. Beraninya keluarga Yuan bergerak. Huff. Dia sangat marah. Jika sesuatu terjadi pada Feng Hao, keluarga yang tersembunyi akan marah. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh geng Yu Yue. Satu hari. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sudah waktunya keluarga Yuan menghilang. Kata-katanya nyaring dan penuh niat membunuh. Apotekar tingkat besar terkejut. Tuhan, jika Anda butuh sesuatu, cari saja penjaganya. Mereka akan mengurus semuanya. Setelah menyebarkan aura pembunuh di tubuhnya, Yu Xiao kembali memasang ekspresi tenang. Dia memberi beberapa instruksi pada apotekar pangkat hitam, lalu memanggil beberapa penjaga alam leluhur bela diri. Dia melirik Feng Hao yang berwajah pucat sebelum berjalan keluar. Tujuannya adalah istana Tuhan Kota. Dia telah memutuskan untuk menyingkirkan keluarga Yuan sebelum Feng Hao bangun untuk mendapatkan bantuannya. Di tempat tidur, alis Feng Hao berkerut dan rileks, seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah jatuh pingsan, pikirannya jatuh ke dalam kegelapan. Seolah-olah dia terjebak di dimensi lain. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa keluar. Di mana ini? Feng Hao berhenti dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, pemandangan aneh muncul di hadapannya, menyebabkan napasnya terhenti. Kegelapan, keheningan, tidak ada jalan ke depan, tidak ada jalan kembali. Itu seperti ruang tertutup tanpa tanda-tanda kehidupan. Tiba-tiba, dalam kegelapan ini, seberkas cahaya hijau mewarnai kegelapan. Itu datang tanpa peringatan apapun, muncul begitu tiba-tiba di hadapan Feng Hao. Apa itu? Dia bergumam pelan, tapi suaranya sepertinya tidak bisa keluar. Penatua Fen tidak menjawab, dan gumpalan lampu hijau juga tidak meluas. Itu masih berupa gumpalan, seperti naga hijau yang melingkarinya. Itu berkilauan, dan dalam kegelapan tanpa batas ini, itu sangat mencolok. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Feng Hao berjalan menuju gumpalan lampu hijau. Namun, setelah beberapa saat, dia masih belum bisa mendekat. Jaraknya sepertinya tidak berubah sama sekali, seolah dia masih berjalan di tempat yang sama. Kenapa jadi seperti ini? Feng Hao berhenti dan tampak bingung. Dia mengangkat kepalanya dan melihat gumpalan naga hijau. Setelah beberapa saat, dia terpesona. Naga hijau itu sepertinya dibentuk oleh gambar yang tak terhitung jumlahnya. Di dalamnya, Feng Hao melihat banyak adegan perkelahian. Banyak sosok tinggi dan perkasa melayang di langit, mengenakan baju besi ringan ilahi, bertarung satu sama lain. Darah jatuh seperti hujan, tanahnya seperti api penyucian asura. Anggota badan dan tubuh patah yang tak terhitung jumlahnya menumpuk seperti gunung. Tiba-tiba, Feng Hao sepertinya mendengar suara langit runtuh dan bumi retak. Ceritan dan tangisan pembunuhan bergema di telinganya. Itu adalah lagu kiamat. Benda apa ini? Menurunkan kepalanya, mata Feng Hao dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat linglung itu, dia sepertinya telah melihat aula dewa, aula besar yang dipenuhi tanaman hijau. Di aula besar, garis demi garis menyala, menampakkan pohon dewa yang mengjulang tinggi yang menembus langit dan awan. Aura itu saja sudah cukup untuk merobek langit dan membelah bumi. Setiap kali tanaman hijau muncul, sosok-sosok yang mengjulang tinggi itu akan langsung hancur oleh riak-riak hijau. Kekuatan macam apa itu? Feng Hao merasakan pikirannya bergetar. Dampak dari riak hijau itu terlalu besar. Riak biasa saja bisa menghancurkan langit dan bumi. Kekuatan ilahi semacam itu sungguh tidak terbayangkan. Jangan bilang padaku. Tiba-tiba, sebuah gambaran muncul di benaknya. Itu adalah lukisan. Reruntuhan istana. Tubuh Feng Hao bergetar, dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia akhirnya teringat betapa miripnya pemandangan dihadapannya dengan reruntuhan istana. Mungkinkah energi hijau ini adalah energi kayu ilahi? Pada saat ini, Feng Hao ingat bahwa dia telah menyerap dua energi yang tak terlukiskan di reruntuhan istana. Sekarang, sepertinya itu tidak ada bedanya dengan lampu hijau di depannya. Mengangkat kepalanya, Feng Hao melihat bahwa pertempuran di dalam lampu hijau masih berlangsung. Pohon dewa telah menyebar, dan aula dewa telah penuh dengan lubang. Setelah beberapa saat, hanya segunung mayat, lautan darah, dan reruntuhan aula yang tersisa. Mungkinkah ini bayangan kejadian sebelum saman primordial? Mengapa mereka bertengkar? Apa sebenarnya yang membuat mereka begitu ceroboh? Feng Hao sangat penasaran, tapi dia tidak bisa melihat apapun dari bayangannya. Namun, ia tahu bahwa energi hijau jelas bukan energi biasa. Kekuatannya telah melampaui energi kristal ganjil. Memikirkan hal itu, napasnya menjadi sedikit cepat. Energi semacam itu tetap ada di reruntuhan istana. Setelah bertahun-tahun sejak zaman purba, ia masih bisa bertahan. Ini merupakan indikasi yang cukup akan kehebatannya. Lagi, void warrior bisa menyerapnya. Inilah alasan utama mengapa Feng Hao bersemangat. Meskipun void warrior tidak bereaksi apapun setelah menyerap gumpalan energi itu, Feng Hao selalu memiliki keraguan. Apakah energi inilah yang dibutuhkan oleh void warrior? Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa hal itu mungkin. Zaman purba Feng Hao bergumam pelan pada dirinya sendiri, matanya bersinar terang. Setiap zaman purba memiliki banyak reruntuhan istana. Rumah Tuan Kota adalah sebuah istana besar, dan juga merupakan bangunan terbesar di kota Juan. Yu Xiao, aku baru saja hendak mencarimu. Melihat Yu Xiao masuk, penguasa kota Juan, Pang Jun, melambai padanya. Tuan Kota, Yu Xiao juga tersenyum. Dia menangkupkan tangannya ke arah Pang Jun, lalu duduk di kursi di sampingnya. Huff, beraninya kamu tersenyum padaku. Pang Jun mendengus, mengungkapkan keagungannya. Katakan padaku, apa yang kamu coba lakukan dengan membuat kekacauan sebesar ini? Meskipun Yu Yue Gang adalah salah satu dari sepuluh kekuatan teratas di kota Juan, di mata Pang Jun, pada dasarnya tidak ada bedanya dengan kekuatan kecil itu. Karena di belakangnya ada dinasti emas. Dapat dikatakan bahwa penguasa kota ini, yang tampak seperti pria parubaya, memiliki kekuatan untuk membunuh di seluruh kota Juan. Hanya dalam hitungan detik dia bisa membunuh siapapun yang dia inginkan. He he. Dimarahi, Yu Xiao hanya bisa tersenyum meminta maaf. Tuan kota, Anda pasti sudah mendengar beritanya, kan? Hah. Pang Jun memutar matanya ke arahnya. Jika dia tidak mendengar berita tentang tindakan geng gunung hujan, dia pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Karena kamu sudah tahu, Tuan kota, aku ingin meminta kamu memberi perintah untuk mengeksekusi keluarga Yuan. Yu Xiao berdiri dan berkata dengan ekspresi serius. Anda. Pang Jun tertegun, lalu berkata, tahukah kamu betapa bergunanya keluarga Xiang Xi yang berusia sepuluh ribu tahun bagi dinasti? Bahkan aku tidak akan berani memberi perintah untuk mengeksekusi keluarga Yuan, apalagi kamu. Kalau tidak, saya tidak akan mampu memikul tanggung jawab jika dinasti menyelidikinya. Jangan khawatir, Tuan kota, orang yang disinggung oleh keluarga Yuan jauh lebih penting daripada keluarga Yuan. Yu Xiao menjamin secara langsung, dan di saat yang sama, ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya. Dia tidak punya pilihan, dia adalah penguasa kota, dan ada beberapa hal yang tidak bisa disembunyikan darinya. Sama seperti sekarang, bagaimana mungkin dia tidak menjawab tuduhan sebesar itu? Oh. Sudut bibir Pang Jun melengkung, namun dia tetap terlihat serius, katakan padaku, apa istimewanya orang itu? Kalau tidak, kamu tahu kalau aku akan sulit menjawab orang yang ingin berurusan dengan Yuan. Keluarga. Mendengar ini, sudut bibir Yu Xiao bergerak-gerak. Itu keterlaluan. Tuan kota, bukankah fakta bahwa dia memetik enam biji dan mendapatkan empat potong besi spiritual tidak cukup untuk membuktikannya? Yu Xiao tahu bahwa rubah tua itu ingin menggali lebih dalam, jadi dia tidak punya pilihan selain mengungkapkan beberapa rahasianya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa berurusan dengan keluarga Yuan dalam beberapa hari. Melihat Pang Jun masih tidak bereaksi, dia memutar matanya tanpa daya. Aku sudah membawanya ke ruang penyimpananku sebelumnya. Dia secara acak mengambil 32 biji tanpa menggunakan teknik matanya, dan berakhir dengan 24 kristal bela diri. Aku percaya bahwa dia setidaknya memiliki seni visiognomi duniawi. Seni visiognomi duniawi. Master visiognomi? Saya yakin klan Yuan bukan tandingannya, bukan. 224. Oh. Petik 2. Mata Pang Jun berbinar saat mendengar kata-kata Yu Xiao. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Mencapai tingkat keberhasilan 60% tanpa menggunakan teknik mata. Dia bukan master alam bumi biasa, kan? Dia masih remaja dan sudah memiliki pengalaman seperti itu. Bagaimana dia bisa menjadi master rilem bumi biasa? Yu Xiao. Wajah Pang Jun tiba-tiba berubah serius. Tuan kota. Yu Xiao terkejut. Dia memandang Pang Jun dengan bingung. Saya pernah mendengar rumor bahwa Haufen ini adalah anggota klan Xiangxi dari dinasti lain. Dia di sini untuk menimbulkan masalah di kotaan. Apakah itu benar? Wajah Pang Jun tampak serius. Matanya bersinar terang. Aura yang kuat keluar dari dirinya seperti gelombang pasang. Ini. Mendengar ini, ekspresi Yu Xiao berubah drastis. Nafasnya membeku. Dia seperti perahu kecil di lautan, terombang ambing di tengah tsunami. Ini adalah hukuman mati bagi geng Yu Yuwei. Tuan kota, itu tidak mungkin. Yu Xiao segera menjelaskan, di kerajaan sekitarnya, keluarga Xiang Shimana yang mampu memupuk bakat mengerikan seperti itu. Huff, apa maksudmu? Pang Jun mendengus dan auranya perlahan menghilang. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman iblis saat dia merasa senang. Anak ini, jika aku tidak menakutinya sedikitpun, dia pasti tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, ketika masalah ini dihadapkan padanya, dia sudah menebak apa yang sedang terjadi. Dia sangat iri dengan kekayaan klan Yu Yuwei. Jika itu benar-benar seseorang dari salah satu klan itu, maka dia harus turun tangan dan tidak membiarkan klan Yu Yuwei mengambil semua keuntungannya. Saya curiga Hao Fen berasal dari salah satu keluarga tersembunyi itu. Melihat perubahan Pang Jun, Yu Xiao tersenyum pahit. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, dia tahu bahwa geng Yu Yuwei tidak akan mampu mengambil seluruh kuenya lagi. Oh, begitu. Pang Jun nampaknya sangat terkejut. Ya, dan dia membawa seekor anak binatang buas tingkat tinggi bersamanya. Yu Xiao mengangguk. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi, jadi dia menceritakan semuanya. Apa, seekor anak binatang buas tingkat tinggi? Ekspresi terkejut di wajah Pang Jun langsung berubah menjadi sok. Matanya membelalak saat dia meraung dengan gelisah. Anak muda dari Desolatebis berperingkat tinggi biasanya berada di sarang Desolatebis. Bahkan seorang Marsial Saint tidak akan bisa kembali dari tempat seperti itu. Terlebih lagi, mungkin tidak ada anak muda. Ini adalah hal yang paling penting. Dia masih remaja, tapi dia memiliki teknik mata tingkat bumi, dan seni melihat batu miliknya bahkan lebih menantang dari surga. Sekarang, dia bahkan memiliki seekor anak binatang buas tingkat tinggi. Ini cukup bukti bahwa remaja ini luar biasa. Pasti ada kekuatan yang kuat di belakangnya, dan yang paling penting, kekuatan yang kuat ini adalah kekuatan yang bahkan kekaisaran emas yang mengejutkan tidak mampu untuk menyinggung. Di mana dia? Apa kamu baik-baik saja? Ketika dia memikirkan bagaimana Feng Hao terluka parah dan kehidupan dan kematiannya masih belum diketahui, Pang Jun sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Dia bertanya dengan agak cemas. Jika orang seperti itu bersekongkol melawan dinasti emas, kemungkinan besar hal itu akan membawa bencana bagi dinasti tersebut. Aku baik-baik saja untuk saat ini. Sudut mulut Yu Xiao terangkat tanpa bekas, tapi ekspresinya serius saat dia menjawab. Dia baik-baik saja untuk saat ini. Pang Jun menghela nafas lega. Cepat panggil Tuan Muyun. Cedera ini tidak bisa ditunda. Muyun adalah satu-satunya ahli pengobatan tingkat bumi di kota pengumpulan. Dari segi status, dia tidak lebih rendah dari Pang Jun. Namun, karena kota pengumpulan adalah keberadaan yang istimewa, seorang ahli pengobatan tingkat bumi ditugaskan untuk menjaganya. Tuan kota. Yu Xiao menghentikannya. Saya pikir tidak perlu merepotkan Tuan Muyun. Tidak perlu repot. Pang Jun tercengang. Dia menoleh ke arahnya dan bertanya dengan curiga, apakah organ dalamnya tidak terluka? Organ dalamnya terluka parah. Lalu apa maksudmu? Pang Jun sedikit bingung. Lalu, dia kaget dan menyipitkan matanya. Mungkinkah klan Yu Yuemu menyembunyikan seorang ahli pengobatan tingkat bumi? Haha. Yu Xiao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Tuan kota, apakah menurutmu seorang ahli pengobatan tingkat bumi akan tertarik pada kekuatan seperti klan Yu Yuue? Hah. Pang Jun mendengus. Jantungnya berdetak kencang. Mungkinkah? Haha. Yu Xiao tersenyum pahit dan mengangguk, mengakuinya. Mendesis. Bahkan dengan pengalaman dan temperamen Pang Jun, dia tidak bisa menahan nafas. Bukan karena dia belum pernah berurusan dengan klan tersembunyi sebelumnya. Meskipun mereka tidak biasa dan fondasinya benar-benar menakutkan, dia belum pernah mendengar tentang ensiklopedia obat tingkat bumi dan teknik fisiognomi yang muncul pada orang yang sama pada waktu yang sama. Lagipula, sudah cukup baik bagi seseorang untuk mahir dalam salah satu dari mereka. Karena keduanya muncul pada orang yang sama, itu berarti orang tersebut memiliki kemampuan untuk mengendalikan keduanya. Ini berarti pemuda ini adalah murid jenius dari salah satu keluarga tersembunyi. Saya harus membangun hubungan yang baik dengannya. Pang Jun segera mengambil keputusan. Yu Xiao. Dia berseru dengan sungguh-sungguh. Klan Yuan mengabaikan hukum kota pengumpulan dan secara terbuka membunuh orang-orang di kota. Sebagai penguasa kota pengumpulan, aku memerintahkanmu untuk melenyapkan klan pengkhianat ini sesegera mungkin. Apakah Anda bersedia? Ya, Yu Xiao. Yu Xiao dengan hormat membungkup adanya, lalu berjalan keluar. Yuan clan, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak memahami situasinya. Setelah Yu Xiao pergi, Pang Jun menghela nafas. Sayang sekali, keluarga fisiognomi berusia 8.000 tahun telah hancur begitu saja. Namun, itu sudah cukup untuk mendapatkan dukungan mereka. Sudut mulutnya melengkung. Dia berdiri dan berjalan menuju halaman belakang. Aku perlu mencari alasan untuk bertemu dengannya. Keluarga Yuan telah dimusnahkan dan geng Yu Yue juga telah membunuh mereka semua. Setiap dari mereka ditandai dengan nama. Untuk klan yang telah ada selama puluhan ribu tahun, mereka tidak berani membiarkan satupun yang selamat tetap hidup. Seluruh keluarga, lebih dari seribu orang, dipenggal di bawah pengawasan ratusan ribu orang di luar kota. Tindakan Yu Yue Gang membuat semua orang mengerti bahwa mereka mendapat izin dari penguasa kota. Dia masih remaja, tetapi berat badannya lebih berat daripada fisiognomi keluarga berusia 8.000 tahun. Hal ini tidak diragukan lagi memicu peringatan bagi semua kekuatan di kota. Pemuda bernama Hao Fen ini untuk sementara ditunjuk sebagai master fisiognomi tingkat bumi. Ini adalah halaman yang sangat terpencil. Rumah itu tidak memiliki dekorasi mewah, dan tidak semewah pavilion dan istana. Di kota Juan ini, tampak agak janggal, seolah-olah merupakan kediaman seorang penduduk desa di pegunungan. Namun, setiap orang yang berjalan melewati pintu masuk halaman ini memandangnya dengan hormat. Karena ini adalah kediaman satu-satunya master fisiognomi tingkat bumi di kota pengumpulan. 225. Banyak bunga dan tanaman eksotis ditanam di halaman yang tenang ini. Aroma bunga menarik kupu-kupu warna-warni menari di udara. Ini adalah satu-satunya tempat di seluruh kota Juan. Di sebuah pavilion kecil di taman, seorang lelaki tua berambut putih duduk di dalam. Dia mengenakan jubah hijau yang sangat sederhana. Ditambah dengan senyuman tipis di wajahnya, dia tampak seperti ahli dunia lain. Identitasnya memang luar biasa. Dia adalah satu-satunya master fisiognomi tingkat bumi di kota Ju, An, Senping. Di belakangnya berdiri seorang gadis muda berpakaian putih. Mata jernih gadis muda itu sangat cerah. Matanya yang besar, alisnya yang ramping, hidungnya yang indah, dan bibir ceri yang kecil ditampilkan dengan sempurna sebagai keindahan yang bahkan mampu memikat burung dan binatang. Dia seperti mutiara terang yang memancarkan awan. Dia seperti dunia lain dan cantik. Dia dilahirkan dengan tulang giyok, dan wajahnya hampir sempurna tanpa cacat sedikitpun. Nama gadis muda itu adalah Sen Yun. Dia adalah cicit perempuan yang paling dicintai Senping. Seni fisiognomi miliknya diajarkan secara pribadi olehnya. Di antara generasi muda di kota Ju, An, tidak ada yang bisa menandinginya. Dengan kata lain, gadis muda ini adalah generasi muda nomor satu. Saat ini, gadis muda itu sedang memijat punggung lelaki tua itu. Tangannya yang kecil seperti batu giyok dengan ringan dan berat menepuk bahu lelaki tua itu. Akhirnya, dia berhenti. Itu dia. Senping membuka matanya dan memanggil dengan lembut. Namun, dia tidak mendengar respon apapun dari gadis muda itu. Dia berbalik karena terkejut. Yuner, apa yang kamu pikirkan? Mengapa kamu begitu asyik? Hmm. Sen Yun sedikit terkejut. Dia segera bereaksi dan mulai memijat punggung lelaki tua itu lagi. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia sedikit membuka bibir ceri dan suara yang jelas keluar dari mulutnya. Kakek buyut? Apakah rumor di luar itu benar? Rumor apa? Senping memejamkan mata dan menghela nafas dengan nyaman. Dia dengan santai bertanya. Itu rumornya. Orang itu bernama Hao Fan. Sen Yun berhenti memijat punggung lelaki tua itu dan menjelaskan. Meskipun ekspresinya tidak berubah, ada sedikit rasa ingin tahu di kedalaman matanya. Hao Fan. Siapa? Tidak pernah mendengar hal tersebut. Senping terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia dengan santai melambaikan tangannya dan menegur dengan lembut. Aku berkata, Gadis kecil, sekaranglah waktunya untuk memijat punggungmu. Namun, kamu menemukan begitu banyak alasan untuk bermalas-malasan. Kakek Buyut benar-benar menyayangimu tanpa alasan. Tidak, Kakek Buyut. Sen Yun cemberut. Saat ini, dunia luar membicarakan Hao Fan seolah-olah dia adalah dewa. Seolah-olah dia adalah master nomor satu di dunia batu siang. Kakek, tahukah kamu? Oh. Senping menjawab dengan santai saat bibirnya membentuk senyuman tipis. Jika dia ingin menjadi yang pertama, biarkan saja. Gadis kecil, cepat pijat punggungnya. Kakek yang hebat. Gadis muda itu cemberut. Mendengar kata-kata lucu lelaki tua itu, gadis muda itu tahu bahwa lelaki tua itu tidak mendengarkannya sama sekali. Itu benar. Kudengar karena klan Yuan menyinggung perasaannya, geng Yu Yue memusnahkan mereka. Tidak satupun dari mereka yang selamat. Apakah begitu? Senping membuka matanya lagi, dan cahaya aneh muncul di matanya. Itu benar sekali. Itulah yang dikatakan semua orang. Melihat lelaki tua itu memercayainya, gadis muda itu berusaha lebih keras lagi untuk menjelaskan. Saya ingat klan Yuan adalah keluarga Batu Siang yang telah ada selama puluhan ribu tahun, bukan? Apakah Pang Jun bersedia melenyapkan klan Yuan? Atau mungkinkah Hao Fen lebih penting daripada keluarga Batu Siang? Dari kata-kata gadis muda itu, Senping telah menganalisis sebagian besar dan menebak hampir semuanya dengan benar. Dia melirik gadis muda yang sombong di sampingnya dan bertanya, Nak, katakan padaku, rumor apa yang ada di luar? Dia duduk tegak lagi, tapi ada sedikit kewaspadaan di wajahnya yang keriput. Iya. Sen Yun menganggup dan berkata, Saya mendengar bahwa Hao Fen baru berusia 16 tahun, seusia dengan saya. Dunia luar mengatakan bahwa dia memiliki teknik Batu Siang tingkat bumi dan berjudi dengan leluhur klan Yuan di rumah perjudian Yu Yue. Pada akhirnya, Hao Fen memilih tujuh biji dengan satu juta koin emas, dan menemukan dua besi spiritual tingkat rendah, dua besi spiritual biasa, dan dua yang tidak berguna. Kakek, apakah menurut Anda ini benar? Saat dia berbicara, ada sedikit keraguan di mata gadis muda itu. Di matanya, Shen Ping adalah yang paling kuat. Namun, bahkan Shen Ping pun tidak dapat mencapai tingkat pencahayaan setinggi itu. Itu membuatnya merasa itu sedikit tidak nyata dan tidak nyata. Bagaimana menurutmu? Shen Ping terkekeh. Gadis bodoh, bukankah penjelasan terbaik bahwa klan Yuan telah dimusnahkan? Nyatanya, hatinya tak bisa tenang saat mendengar hal tersebut. Pemuda seperti itu benar-benar telah melampaui dirinya, yang membuatnya merasa hal itu sangat sulit dipercaya. Huff, saya masih tidak percaya. Gadis muda itu mendengus, ekspresinya sedikit menunjukkan sedikit arogansi. Sebagai generasi muda nomor satu di kota Yuan, bisa dikatakan teknik matanya sudah mencapai tingkat bumi. Hanya saja dia tidak punya cukup pengalaman. Sekarang dia diusir oleh seseorang, dia tentu saja merasa sedikit marah. Gadis. Shen Ping terkekeh. Dunia ini besar, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Ada banyak orang luar biasa dan hal-hal aneh yang tak terhitung jumlahnya. Teknik mata awan sebenarnya hanya ada di bagian bawah. Orang tua itu sedikit emosional, matanya berkedip-kedip dengan cahaya aneh. Pada posisinya, dia telah melakukan kontak dengan lebih banyak hal daripada yang lain, jadi dia secara alami mengetahui beberapa rahasia. Oleh karena itu, dia selalu mengikuti ajaran leluhur dan tidak menonjolkan diri. Itulah sebabnya klan Yun mampu berkembang selama puluhan ribu tahun. Oh. Shen Yun menjawab, tapi dia tidak setuju. Ada sedikit kemarahan di sepasang matanya yang jernih. Cepat pijat punggungku. Aku akan melipat gandakan waktu pijat hari ini. Shen Ping tidak memperingatkan gadis muda itu. Siapa yang memiliki banyak kesalahan di masa mudanya? Beberapa kemunduran juga sangat bermanfaat bagi pertumbuhan mereka di masa depan. Oh. Gadis muda itu menjawab. Dia cemberut dan mulai memijat punggung lelaki tua itu. Di pendopo yang sepi, tawa kakek dan cucu terus terdengar. Mendesis. Saat kesadaran Feng Hao akan hilang, rasa sakit yang tajam yang menembus jauh ke dalam jiwanya menyerang otaknya, menyebabkan dia hampir pingsan lagi. Tanpa ragu, hal pertama yang dia lakukan adalah mengaktifkan efek obat dari pil kosong di ensiklopedia persenjataan ajaib dan menyebarkannya ke seluruh tubuhnya. Efek obat yang sejuk bergulir, langsung memadamkan gelombang rasa sakit yang membakar di dalam dan di luar tubuhnya. Saat tubuhnya kembali normal, itu sudah satu jam kemudian. Sekali lagi, dia mengedarkan efek obat ke seluruh tubuhnya dan memastikan bahwa tidak ada luka tersembunyi yang tersisa. Lalu, Feng Hao menghela nafas lega. Kali ini, berkat pengingat penatua Feng, selain itu, fisiknya pada awalnya adalah fisik marsial spirit tingkat tinggi. Ditambah dengan pembersihan energi es dan api, dapat dikatakan bahwa otot dan tulang Grandmaster seni bela diri biasa tidak sekuat miliknya. Oleh karena itu, dia bertahan di bawah telapak tangan itu. 226. Dia diam-diam menghela nafas lega. Pada saat yang sama, dia memikirkan seekor binatang kecil yang tidak setia. Feng Hao tidak percaya bahwa sebagai binatang buas tingkat tinggi, ia tidak dapat menahan kekuatan telapak tangan itu. Pada saat itu, dia mengatupkan giginya dan membuka matanya dengan marah. Kamu sudah bangun. Alkemis kelas suan tua, yang telah menunggu di samping tempat tidur, berteriak kaget. Namun, ketika dia melihat ekspresi Feng Hao yang galak, kegembiraan di wajahnya membeku. Eh! Ekspresi Feng Hao berubah canggung. Dia tersenyum dan bertanya, Kamu! He he, Ding Meng! Alkemis tingkat hitam juga memaksakan senyuman. Dia memandang Feng Hao dengan ekspresi aneh, tidak dapat memahami kepada siapa aura pembunuh itu diarahkan. Haha, kakak Hao sudah bangun. Mendengar suara di dalam, Yu Xiao, yang baru saja memasuki halaman, mempercepat dan berjalan masuk. Melihat wajah Feng Hao kembali berwarna, kekhawatiran di hatinya hilang. Pena Tuayu Turun dari tempat tidur, Feng Hao menyadari bahwa dia masih mengenakan pakaian compang kemping dan noda darah yang sama. Sudut mulutnya bergerak-gerak. Kamu bereskan dulu, kami tunggu di luar. Melihat ekspresi canggung Feng Hao, Yu Xiao memanggil dan berjalan keluar bersama Ding Meng. Ketika pintu ditutup, wajah tersenyum Feng Hao segera menjadi gelap. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan benda berbulu itu dari pinggangnya. Dia menyipitkan matanya dan melihatnya dengan ekspresi gelap. Diseret dari tidurnya, bola kecil menjadi sangat marah. Saat ia membuka matanya, ia melihat sepasang mata pembunuh di depannya. Seketika, tubuh kecilnya sedikit bergetar, ekspresi polos terlihat di wajahnya. Anda bajingan, katakan padaku, apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Feng Hao mengertakkan gigi karena kebencian, wajahnya galak saat dia berteriak. Little Ball sangat pintar, pura-pura tidak mengerti. Ia masih menatapnya dengan polos, matanya yang berair tampak sangat menyedihkan. Retakan. Di hadapan mata itu, hati Feng Hao bergetar. Namun, dia tidak mampu menekan rasa kasihan di hatinya. Dia langsung melemparkannya ke tempat tidur, melepas pakaiannya dan mulai mencuci. Apa yang tidak dia lihat adalah setelah dia berbalik, rasa puas diri seperti manusia muncul di mata polos bola kecil itu. Ia melirik Feng Hao, lalu duduk bersila di tempat tidur dan menutup matanya, berpura-pura tidur. Setelah mandi, dia berganti pakaian baru, melemparkan bola kecil ke dadanya, membuka pintu dan berjalan keluar. Melihat sinar matahari lagi, Feng Hao tidak bisa menahan ilusi bahwa dia telah bereinkarnasi. Aku tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Memikirkan adegan itu, Feng Hao sama-sama masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan, dan ekspresinya juga menjadi dingin. Di luar, tidak peduli kapan atau di mana, seseorang tidak boleh lengah. Setelah itu, dia mengetahui apa yang terjadi setelah dia pingsan, dan merasa agak bersyukur terhadap Ding Meng. Oleh karena itu, dia mengatur untuk bertemu dengannya di masa depan. Setelah mengetahui bahwa keluarga Yuan telah dihancurkan, dia tidak terkejut. Setelah berbasa-basi, dia kembali ke kamarnya. Hah! Menghembuskan napas ringan, Feng Hao mengerutkan kening dan bergumam pelan, pada akhirnya, itu tetap saja karena aku terlalu lemah. Di kota pengumpulan ini, Marsial Grandmaster berada di posisi terbawah. Roh bela diri jumlahnya sangat sedikit, dan leluhur bela diri juga sangat umum. Bahkan di antara para penjudi, tidak ada kekurangan Marsial leluhur. Kenapa aku tidak bisa menerobos? Ini adalah sesuatu yang Feng Hao tidak bisa mengerti. Secara logika, dia seharusnya bisa membuat terobosan dengan perpaduan es dan api, tapi dia masih kekurangan langkah terakhir itu. Langkah kecil itu belum diambil bahkan setelah beberapa bulan, dan mau tak mau dia merasa sedikit berkonflik. Apa perbedaan antara Marsial Grandmaster dan Marsial Spirit? Dapat dikatakan bahwa Marsial Spirit dan Marsial Grandmaster adalah garis pemisah antara yang kuat dan yang lemah. Hanya ketika seseorang mencapai alam Marsial Spirit, seorang kultifator dapat memadatkan sepasang sayap dengan energi Marsial, meninggalkan tanah dan mengendalikan penerbangan. Setelah berpikir lama, Feng Hao masih belum bisa memikirkan alur pemikirannya. Dia menggelengkan kepalanya dan hanya bisa mengesampingkannya. Dari segi dunia, jika dia tidak dapat mengambil setengah langkah ini, tidak ada gunanya terus berkultivasi. Dia akan selalu berada di puncak Marsial Grandmaster dan tidak akan ada perubahan. Memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya dia tidak melakukan apa-apa sama sekali. Ki ungu dari timur hanya bisa dibudidayakan di pagi hari. Teknik evolusi-evolusi Sekarang, Feng Hao juga memiliki lebih dari 100 kristal bela diri. Dalam sekejap, dia menjadi sangat murah hati. Setelah menyempurnakan kristal ganjil dua kali, teknik evolusi sekarang menjadi teknik rahasia tingkat mendalam tingkat tinggi. Aku ingin tahu bagaimana rasanya mengembangkannya menjadi teknik rahasia peringkat bumi. Kilatan muncul di mata Feng Hao. Meskipun teknik rahasia peringkat mendalam tingkat tinggi dapat meningkatkan jumlah energi bela diri di tubuhnya, Feng Hao tahu bahwa semakin tinggi peringkat suatu teknik bela diri, semakin banyak energi bela diri yang dibutuhkan, seperti halnya Thunder Sokcok. Ini hanyalah teknik bela diri tingkat bumi tingkat rendah. Jika itu adalah teknik bela diri peringkat surga, itu akan menjadi lebih mengerikan. Bahkan teknik rahasia peringkat bumi tidak akan mampu memuaskannya. Aku penasaran berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkannya menjadi teknik rahasia peringkat bumi. Sambil menggelengkan kepalanya, Feng Hao tidak terlalu banyak berpikir. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan dua marsial kristal. Mari kita coba. Di kota Juan ini, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kekurangan kristal bela diri. Segera, dia menjadi murah hati dan langsung menyempurnakan dua kristal bela diri sekaligus. Saat energi murni dari kristal bela diri melonjak, teknik evolusi juga dengan cepat diaktifkan. Berkali-kali, teknik evolusi juga sedikit berubah. Sedikit sekali. Setelah menyempurnakan dua kristal bela diri, perubahan dalam teknik evolusi sangat kecil. Setelah perhitungan kasar, Feng Hao memperkirakan bahwa tanpa beberapa ribu marsial kristal, itu tidak akan cukup untuk mengisi lubang ini. Beberapa ribu kristal bela diri. Feng Hao sedikit mengerutkan alisnya. Jika sebelumnya, dia tidak akan punya cara untuk menghadapinya, tapi sekarang berbeda. Dengan Little Ball, dia bisa dengan santai pergi ke rumah judi manapun dan mendapatkan banyak uang. Namun, masalah kembali datang. Menurut aturan kota Juan, penguasa siangshi tidak diperbolehkan berjudi batu dengan santai. Jelas sekali dia akan menghancurkan bisnis seseorang. Oleh karena itu, aturan tidak tertulis ini harus dipatuhi. Apa-apaan ini? Sekarang, bisa dikatakan tidak ada seorang pun di kota Juan yang tidak mengenalnya. Dia tidak bisa lagi menggerta kemanapun dia pergi. Jika tidak ada permusuhan antara dia dan mereka, dia akan malu untuk mencari mereka. Eh, benar, Fraksi Scarlet Cloud. Setelah beberapa saat, mata Feng Hao berbinar, dan seringai aneh muncul di sudut mulutnya. Dia tidak lupa bahwa Fraksi Scarlet Cloud telah menjadi musuhnya ketika dia pertama kali tiba di relik tersebut. Sayang, aku benar-benar tidak tahu apakah harus berterima kasih atau membencimu. Feng Hao sedikit menggelengkan kepalanya. Dia dipaksa masuk ke zona merah relik tersebut oleh Fraksi Scarlet Cloud. Jika dia tidak masuk, dari mana datangnya bola kecil itu? Jika tidak ada permusuhan di antara mereka, bagaimana dia bisa berani mencari mereka? Hehehe. Di ruangan yang gelap gulita, tawa seram bergematan pahenti dan tidak berhenti untuk waktu yang lama. 227. Pagi-pagi sekali, di sebuah rumah bangsawan di belakang rumah Judy Yue, tempat ini juga sangat sepi. Sebuah jendela terbuka, dan dari jendela, terlihat seorang pria muda duduk di tempat tidur. Cahaya pagi menyinari wajahnya, menyebabkan wajahnya tampak agak tegas. Yang paling aneh adalah matanya. Sekelompok api ungu tipis melingkarinya, sepertinya membakar pupil matanya. Pembuluh darah mulai muncul di dahi dan wajahnya. Seiring berjalannya waktu, terik matahari di langit melompat keluar dari cakrawala, memercikkan hangatnya sinar matahari ke seluruh dunia, membawa vitalitas tiada akhir bagi semua makhluk hidup. Karena munculnya sinar matahari yang menyilaukan, nyala api ungu di mata pemuda itu berangsur-angsur memudar. Waktunya terlalu singkat. Saat rasa panas di matanya menghilang, Feng Hao membuka matanya. Melihat matahari yang sudah terbit di langit, dia sedikit mengerucutkan bibirnya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Semakin sesuatu yang menantang surga, semakin sulit untuk menguasainya. Jika dikuasai dalam satu atau dua hari, maka itu pasti bukan sesuatu yang bagus. Energi ungu dari timur ini memiliki persyaratan yang sangat ketat, jadi meskipun tidak dikuasai, itu masih sebanding dengan teknik mata batu fisik kelas surga. Setelah mengatur emosinya dan membersihkan diri, Feng Hao berjalan keluar pintu. Menguasai. Ketika kedua penjaga melihat Feng Hao keluar, mereka maju untuk menyambutnya dan dengan hormat menyambutnya. Anda. Feng Hao kaget dan bertanya. Kedua penjaga ini jelas bukan dua penjaga sebelumnya. Meskipun dia tidak bisa melihat melalui kultifasi mereka, Feng Hao merasa bahwa kekuatan kedua penjaga ini bahkan lebih kuat dari keduanya sebelumnya. Pemiliknya meminta kami untuk menjadi pengawalmu. Salah satu penjaga menjelaskan. Jadi begitulah. Penatua Yu bijaksana. Feng Hao tersenyum. Demi keselamatannya sendiri, Yu Xiao bahkan mengganti pengawalnya. Feng Hao memperkirakan bahwa kedua penjaga ini setidaknya adalah Grandmaster Seni Beladiri dari alam Jeroan ketiga atau keempat, atau bahkan lebih tinggi. Jika itu masalahnya, aku harus merepotkan kalian berdua. Wajah Feng Hao masih penuh senyuman. Dia tidak mengudara saat dia menangkupkan tangannya ke arah kedua pria itu. Inilah yang harus aku lakukan. Kedua pria itu menghela nafas dengan emosi dan membungkuk. Awalnya, mereka mengira pemuda yang dikenal sebagai master batu tingkat bumi ini pasti sombong dan sulit untuk dilayani. Namun kini setelah mereka berinteraksi satu sama lain, mereka menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Mereka segera menghela nafas lega. Bagus, aku akan keluar sebentar. Kalau begitu aku harus merepotkan kalian berdua. Awalnya, Feng Hao sedikit khawatir untuk pergi ke Scarlet Cloud Casino. Namun, setelah melihat kedua penjaga itu, dia tidak lagi khawatir. Tidak peduli seberapa besar masalah yang dia timbulkan, Casino Scarlet Cloud tidak akan berani melawan Casino Yuyue. Jadi, dengan dua penjaga rilem marsial leluhur di belakangnya, Feng Hao keluar dari rumah judi Yuyue. Saat dia keluar, para penjudi yang melihatnya berhenti untuk menyambutnya. Haha, tuan kita yang beruntung telah keluar lagi. Cek-cek, luka tuan besar sembuh dengan sangat cepat. Tuan besar, di mana anda akan mencoba keberuntungan anda kali ini? Feng Hao tidak mengudara dan langsung mengobrol dengan mereka dengan gembira. Melihat tingkah Feng Hao, para penjudi semakin terkesan dengan pemuda ini. Meskipun dia adalah seorang master batu tingkat bumi, dia tidak bersikap sombong sama sekali. Jika itu orang lain, mereka pasti tidak akan bisa melakukannya. Hehe, saya ingin pergi ke Scarlet Cloud Casino untuk bersenang-senang. Melihat mereka bertanya, Feng Hao meringkup di sudut mulutnya dan berkata langsung. Casino Scarlet Cloud Para penjudi ini tahu bahwa seseorang dari Scarlet Cloud Casino telah menyinggung Feng Hao sebelumnya. Sekarang Feng Hao mengatakan bahwa dia ingin pergi ke Casino Scarlet Cloud, mereka merasa lega. Besar. Semuanya, ayo pergi dan lihat bagaimana sang master berjudi di atas batu. Ayo pergi. Semakin banyak penjudi berkumpul, dan tak lama kemudian, ratusan dari mereka berjalan menuju Casino Scarlet Cloud. Kepala pelayan Scarlet Cloud Casino terkejut melihat begitu banyak penjudi datang pagi-pagi sekali. Namun, ketika dia keluar dan melihat Feng Hao, wajahnya yang gembira segera berubah menjadi hijau. Kenapa? Apa aku tidak diterima? Melihat wajah hijaunya, Feng Hao hampir tertawa terbahak-bahak. Namun, dia menahan tawanya dan mengangkat alisnya saat dia bertanya dengan nada mengejek. Melihat pemandangan ini, kedua penjaga itu mengikuti di samping Feng Hao. Mata mereka bersinar terang saat mereka mengunci kepala pelayan di Scarlet Cloud Casino. Tidak, kenapa aku tidak diterima? Melihat kedua penjaga ini, wajah lelaki tua itu berkedut hebat. Dia memperlihatkan senyuman yang bahkan lebih jelek daripada menangis dengan susah payah. Dia menyingkir dan membiarkan Feng Hao dan yang lainnya bergegas masuk. Adapun Feng Hao, dia jelas ada di sini untuk berkelahi. Terlebih lagi, dia juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya. Oleh karena itu, dia tidak ragu-ragu dan langsung berjalan menuju rak baris pertama. Butler, ingat harganya dulu. Saya akan melunasi tagihannya setelah saya memilih. Berbalik, Feng Hao tersenyum padanya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketika pengurus rumah tangga mendengar suara lucu Feng Hao, dia merasa merinding. Sebuah firasat yang sangat buruk muncul di hatinya. Benar saja. Cek, cek, bagaimana kamu bisa membuang sampah seperti itu untuk dipajang? Bukankah ini penipuan? Feng Hao dengan santai mengambil sepotong batu yang belum dipotong. Ketika bola kecil di dadanya tidak bereaksi, Feng Hao mulai berteriak. Setelah dia selesai berbicara, dia mengambil sepotong lainnya dan terus menggelengkan kepalanya. Tindakan ini menyebabkan para penjudi membuat keributan. Adapun pengurus rumah judi Scarlet Cloud, wajahnya berubah pucat. Inilah pertarungannya. Dia meraung di dalam hatinya dan wajah lamanya memerah. Di bawah tatapan tajam kedua penjaga, dia tidak berani mengatakan apapun. Dia hanya bisa membeku di sana, tidak berani bergerak. Bagaimanapun, sudah ada presiden dari leluhur tua keluarga Yuan. Kehancuran keluarga Yuan membuat semua kekuatan di kotaan mengenali kembali Tuan Siang Shi yang beruntung. Oh, akhirnya, ada bagian yang bagus. Setelah bahan bakunya diambil satu per satu, jumlahnya ada sekitar seratus buah. Akhirnya, Feng Hao merasakan dadanya tergores. Seketika, dia merasa senang. Mengambil bahan mentahnya, dia berbalik dan berkata kepada kepala pelayan, Pelayan, tuliskan harganya. Kepala pelayan tidak menanggapi, dia hanya bisa menuliskan harganya. Pada saat yang sama, dia harus tersenyum patuh. Namun, senyuman itu memang lebih jelek daripada menangis. Setelah kepala pelayan menuliskan harganya, Feng Hao segera mulai memotong batunya. Apakah menurut kalian hal itu mungkin untuk dijelaskan? Saat tanah jatuh, Feng Hao berteriak kepada para penjudi di sekitarnya. Haha, tak perlu dikatakan lagi, bahan yang dipilih oleh Master haruslah yang terbaik. Tuan, berapa banyak yang akan kamu bawa kembali hari ini? Tuan, mari kita pilih dua buah untuk dimainkan. Melihat perilaku Feng Hao, para penjudi mengerti bahwa bahan baku Scarlet Cloud Casino sudah habis. 228 Segera, seluruh lantai pertama ditempati oleh Feng Hao. Rumah judi Scarlet Cloud belum pernah seramai ini sebelumnya. Itu sangat ramai sehingga hampir tidak ada ruang. Tentu saja, Feng Hao tidak akan mendapatkan semuanya sendiri. Kadang-kadang, dia mengambil batu yang belum dipotong dan memberikannya kepada penjudi di sampingnya. Hal ini membuat suasana semakin ribut dan suasana sudah mencapai titik didih. Rumah judi Scarlet Cloud memang merupakan rumah judi berukuran sedang. Di lantai pertama, Feng Hao telah memilih selusin kristal bela diri. Di saat yang sama, hal ini membuat para penjudi menghela nafas. Di antara ribuan batu yang belum dipotong, hanya ada selusin kristal bela diri. Bukankah ini penipuan? Meski setiap rumah judi hampir sama, namun para penjudi tetap tidak tahan setelah mengetahui kebenarannya. Mendengarkan diskusi dan ejekan para penjudi, wajah pengurus rumah judi Scarlet Cloud menjadi pucat. Ayo pergi ke lantai dua. Setelah dengan santai membuang potongan batu terakhir yang belum dipotong, Feng Hao memimpin jalan ke lantai dua. Selusin marsial kristal tidak banyak berguna baginya. Begitu Feng Hao pergi ke lantai dua, pengurus rumah tangga segera pergi ke markas besar Scarlet Cloud. Setelah mengetahui apa yang terjadi, wajah pemimpin Scarlet Cloud Gang menjadi sangat jelek. Wajahnya berkedut dan tampak sedikit berubah. Matanya juga berkedip karena marah. Dia benar-benar ingin menghentikan Feng Hao dengan cara apapun. Dia bahkan ingin mengirim seseorang untuk membunuhnya. Namun, ketika dia memikirkan akhir dari keluarga Yuan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ya Tuhan, bagaimana jika sesuatu terjadi pada orang di rumah judi Scarlet Cloud itu? Berengsek. Dia mengutup dalam hatinya dan berdiri dengan wajah muram. Ayo pergi. Dia tidak berpikir bahwa geng awan merah lebih penting daripada keluarga Yuan di mata penguasa kota. Batu yang belum dipotong di lantai dua harganya beberapa kali lebih mahal dibandingkan batu di lantai pertama. Pada saat yang sama, kemungkinan mendapatkan Marsial Crystal juga sangat tinggi. Untuk mendapatkan kristal bela diri, Feng Hao langsung menukar kristal bela diri dengan kristal bela diri di tempat. Harganya sangat murah. Sepertinya dia memberikannya begitu saja. Oleh karena itu, pemandangan menjadi semakin meriah. Ketika Feng Hao hampir mengambil setengah dari batu yang belum dipotong di lantai dua, pemimpin geng Scarlet Cloud bergegas mendekat bersama sekelompok orang. Haha, Tuan Hao telah memberkati kami dengan kehadiranmu. Chi ini gagal menyambutmu dari jauh. Dia berpura-pura murah hati dan berjalan menuju Feng Hao sambil tertawa. Mendengar suara tersebut, para penjudi pun membuka jalan. Pada saat yang sama, dua penjaga Yu Yue di samping Feng Hao juga menjadi gugup. Energi bela diri mereka melonjak saat mereka melihat ke arah Scarlet Cloud Chief yang mendekat dengan kewaspadaan. Oh. Ketika Feng Hao melihatnya, senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Berapa banyak Marsial Crystal yang bisa dia dapatkan dari rumah Judy ini? Pasti jumlahnya tidak beberapa ribu yuan. Namun, dia mampu membuat keributan setiap hari, tetapi Scarlet Cloud Casino tidak mampu. Untuk mencegah dia membuat keributan, dia harus memberikan kompensasi kepada mereka. Haha, aku di sini hanya untuk melihatnya. Feng Hao tidak gugup sama sekali. Dia menatapnya sambil tersenyum. Haha, jarang sekali Master Hao begitu anggun. Kasino Scarlet Cloud Ku benar-benar beruntung. Ciki tidak marah sama sekali. Sebaliknya, antusiasme di wajahnya semakin kuat. Dia berhenti lima meter dari Feng Hao dan masih memiliki senyum hangat di wajahnya. Karena Tuan Hao telah datang ke Kasino Scarlet Cloud Ku, setidaknya aku harus menjadi Tuan Rumah. Tuan Hao, silakan lewat sini. Baiklah. Feng Hao hanya ragu sejenak sebelum menyetujuinya. Dia percaya bahwa dengan hancurnya keluarga yuan, Kasino Scarlet Cloud tidak akan berani melakukan apapun padanya. Melihat Feng Hao dibawa ke ruang VIP, para penjudi menghela nafas. Namun, mereka tidak pergi. Mereka juga ingin tahu apa hasilnya. Tuan Hao, silakan duduk. Ketika mereka tiba di ruang VIP, Ciki menjaga jarak dari Feng Hao dan dengan hormat mengundang Feng Hao untuk duduk. Dia tahu bahwa Grandmaster Bella diri remaja ini bukanlah seseorang yang bisa dia sakiti. Pada saat yang sama, dia sangat marah kepada anggota geng buta itu. Namun, setelah kejadian di Kasino Yuyue, dia langsung meninggalkan kota dan tidak kembali. Mungkin dia sudah meninggalkan area reruntuhan kuno yang sunyi. Oleh karena itu, Scarlet Cloud Gang tidak mencarinya lagi. Haha. Feng Hao tidak berdiri pada upacara dan langsung duduk di kursi kehormatan. Kedua penjaga itu mengikuti di sampingnya dan tetap menjaga kewaspadaan mereka. Setelah bersikap sopan beberapa saat, Ciki memasang ekspresi bersalah dan berkata, Tuan Hao, saya telah mendengar tentang apa yang terjadi terakhir kali. Saya akan meminta maaf kepada Guru Hao di sini. Haha, ini hanya masalah kecil. Jangan dimasukkan ke dalam hati, Ketua Geng Chi. Feng Hao mengerutkan bibirnya dan dengan santai melambaikan tangannya seolah dia sudah melupakan masalah ini. Kemurahan hati Guru Hao benar-benar membuatku merasa semakin bersalah. Setelah mengatakan itu, Ciki membalik tangannya dan mengeluarkan sebuah cincin. Ini seribu kristal bela diri. Saya harap Guru Hao dapat menerimanya. Pemimpin Geng Chi terlalu sopan. Mendengar nomor ini, senyuman di wajah Feng Hao menjadi semakin lebar. Haha, itu benar. Jantung Ciki bergetar, tapi dia tetap tersenyum. Dia tidak langsung menyerahkannya kepada Feng Hao, tetapi kepada penjaga Yue yang sedang berjalan mendekat. Terima kasih banyak, pemimpin Geng Chi. Melirik tumpukan kristal bela diri yang mengilap di atas ring, Feng Hao juga berdiri dan menangkupkan tangannya ke arah Ciki. Kalau begitu aku pamit dulu. Aku akan datang lagi lain kali. Baiklah. Jantung Ciki bergetar, tapi dia tetap setuju. Jika dia datang beberapa kali lagi, Casino Scarlet Cloud akan ditutup. Namun, bagaimana dia berani mengatakan tidak sekarang? Di bawah perpisahan penuh hormat Ciki, Feng Hao meninggalkan Casino Scarlet Cloud yang mengecewakan para penjudi. Namun, untuk jangka waktu yang lama, Casino Scarlet Cloud mengalami kemerosotan. Tidak banyak orang di Casino yang berjudi batu. Karena itu, Ciki tidak tahu berapa banyak barang yang rusak, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang meminta anak buahnya untuk menyinggung perasaan seseorang yang mereka tidak mampu untuk menyinggung perasaannya? Haha. Melihat Feng Hao telah kembali, Yue Xiao menyambutnya dengan senyuman. Saudara Hao, ku dengar kamu pergi ke Casino Scarlet Cloud untuk bermain hari ini. Hei hei, aku bosan. Feng Hao terkekeh dan mengikuti Yue Xiao ke aolah. Inilah kekalahan Yuan iblis tua dari Saudara Hao. Dengan membalikkan tangannya, Yue Xiao menyerahkan 1 kg besi spiritual tingkat tertinggi milik Yuan Hong kepada Feng Hao. Terima kasih, Penatua Yu. Feng Hao sangat gembira. Kemudian, dia teringat bahwa 1 kg besi spiritual tingkat tertinggi milik Yue Xiao masih bersamanya, jadi dia mengeluarkannya. Saudara Hao, apa yang kamu lakukan? Yue Xiao menghentikannya untuk mengembalikannya. Bagaimana aku bisa mengambil kembali sesuatu yang sudah kuberikan? Ini. Feng Hao tercengang. Hei hei, geng Yue masih mendapatkan banyak hal setelah melenyapkan keluarga Yuan. Yue Xiao terkekeh. Meskipun bagian terbesar adalah milik wali kota, bagian yang lebih kecil secara alami adalah milik geng Yue. Keluarga Yuan telah mengumpulkan kekayaan selama ribuan tahun, jadi itu sangat adil. Hei hei, kalau begitu, aku akan menerimanya. Mendengar kata-katanya, Feng Hao menerimanya dengan senang hati. Bagaimanapun, inilah yang dia butuhkan. 229. Sekarang dia memiliki besi spiritual tingkat tertinggi, Feng Hao tentu saja menginginkan senjata spiritual. Lagi pula, jika dia memiliki senjata spiritual kelas atas dan menggunakan tebasan guntur, Feng Hao bahkan berani bertarung melawan leluhur bela diri. Jika dia menerobos ke alam jiwa bela diri, kemungkinan besar kekuatannya akan berlipat ganda. Pada saat itu, dia akan memiliki kepercayaan diri ketika pergi ke turnamen bangsa-bangsa. Elder Yu, apakah ada pandai besi di kota Juan? Berbalik, Feng Hao bertanya pada Yue Xiao. Pandai besi? Yue Xiao sedikit terkejut, tapi dia segera mengerti. Dia mengelus janggut di dagunya, dan setelah beberapa saat, dia berkata, ada banyak pandai besi di kota Juan, tapi yang terbaik tentu saja adalah Master Lusong. Namun, orang ini memiliki temperamen yang aneh, dan dia jarang melakukannya. Apapun, terlalu sulit memintanya menempa untuk kita. Oh. Feng Hao menjawab dengan cemberut. Setelah hening beberapa saat, dia membalik tangannya dan mengeluarkan inti esensi iblis kekeringan. Elder Yu, saya ingin menggunakan besi roh tingkat ekstrim dan inti esensi ini untuk menempa senjata roh tingkat tinggi. Apakah itu mungkin? Ini, ini adalah inti-inti dari iblis kekeringan. Yue Xiao mengambil sok kor, merasakannya, dan berkata dengan sedikit terkejut. Iblis kekeringan juga merupakan jenis monster spiritual yang langka. Mereka biasanya ada di magma bawah tanah. Oleh karena itu, mustahil bagi orang biasa untuk memburu dan membunuh iblis kekeringan. Terlebih lagi, sangat merepotkan untuk memburu iblis kekeringan di bawah magma. Itu benar. Feng Hao tersenyum dan mengangguk. Senjata spiritual tingkat tinggi. Yue Xiao mengerutkan kening. Itu sangat sulit. Meskipun itu sudah menjadi besi spiritual tingkat tertinggi, ia tidak memiliki atribut unsur apapun. Kompatibilitasnya akan berkurang. Hampir mustahil untuk menempa senjata spiritual tingkat tinggi. Namun, mudah untuk memalsukan yang kelas menengah. Melihat ekspresi kecewa Feng Hao, Yue Xiao mengertakkan gigi dan menarik napas dalam-dalam. Dia tersenyum. Hei hei, ini hanya masalah dengan besi spiritual. Saya akan memberi saudara Hao besi spiritual berelemen api. Dia sudah memutuskan untuk menyenangkan Feng Hao. Tidak masalah apakah dia berasal dari salah satu keluarga bangsawan tersembunyi atau tidak. Hanya orang ini saja sudah cukup untuk menyenangkannya. Master batu tingkat bumi, master pengobatan tingkat bumi. Dia sangat menantikan untuk melihat seberapa tinggi pencapaian orang tersebut di masa depan. Besi spiritual yang dikaitkan api. Ini. Jantung Feng Hao berdetak kencang, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Besi spiritual yang tidak diatribusikan sudah sangat berharga. Sekalipun tidak bermutu, biayanya tetap jutaan koin emas PRKILOGRAM. Ada pun besi spiritual kelas atas, bahkan tidak perlu menyebutkannya. Harganya setidaknya puluhan juta koin emas PRKILOGRAM. Ini hanyalah besi spiritual tanpa atribut. Bagi mereka yang memiliki atribut, harganya akan naik beberapa kali lipat di setiap tingkatan. Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi pula harganya. Oleh karena itu, jika itu adalah 500 gram besi spiritual kelas atas dengan atribut, biayanya setidaknya ratusan juta koin emas. Haha, jangan menolak, saudara Hao. Setelah mengembalikan inti esensi kepada Feng Hao, Yu Xiao berdiri dan berkata, Saudara Hao, tunggu aku di sini sebentar. Aku akan segera kembali. Barang berharga seperti itu secara alami ditempatkan di markas Yu Yue. Setelah sekitar setengah jam, Yu Xiao masuk dengan senyuman di wajahnya. Dengan membalikan tangannya, dia mengeluarkan sepotong besi spiritual berwarna merah tua. Dalam sekejap, suhu diaolah meningkat tajam. Ini adalah besi spiritual kelas atas yang dilengkapi dengan api. Suara Feng Hao sedikit bergetar, dan dia tampak sedikit bersemangat. Di depannya, seluruh bagian besi spiritual berwarna merah. Di atasnya, ada naga api yang mengelilinginya. Dari jauh tampak seperti adanya terik matahari. Iya. Yu Xiao tersenyum dan menyerahkan besi spiritual kepada Feng Hao. Begitu besi spiritual menyentuh tangannya, panas terik menyebar ke seluruh tubuhnya. Panasnya sebenarnya melebihi odd crystal yang dikaitkan dengan api, yang mengejutkan Feng Hao. Terima kasih, Pena Tuayu. Feng Hao menangkupkan tangannya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya lagi. Haha, Saudara Hao, kamu terlalu baik. Melihat tatapan tulus Feng Hao, Yu Xiao tersenyum hingga matanya menyipit. Dia tahu betul bahwa dia telah memenangkan hati pemuda ini. Mereka berdua berbahasa-bahsi sebelum Yu Xiao berkata, Saudara Hao, jika kamu benar-benar ingin menempas senjata spiritual yang bagus, maka kamu harus mencari Master Lusong. Mengapa? Feng Hao terkejut dan bertanya. Hei hei, dengan besi spiritual api kelas atas dan inti esensi iblis kekeringan, dengan pandai besi yang baik, bukan tidak mungkin bisa menempas senjata spiritual kelas atas. Apalagi jika ada seseorang di dinasti yang bisa menempas senjata spiritual kelas atas. Senjata spiritual, itu lagu Master Lu. Yu Xiao tersenyum dan menjelaskan. Senjata spiritual kelas atas. Mendengar ini, napas Feng Hao tiba-tiba menjadi sedikit terengah-engah. Matanya juga bersinar ketika dia bertanya, Elder Yu, bagaimana kondisi Master Lu Song ini? Dia hanya mengucapkan satu kalimat. Yu Xiao mengangkat satu jari, guru berkata bahwa tanpa besi spiritual kelas atas, jangan mencarinya, itu hanya membuang-buang waktu. Besi spiritual kelas atas, ya. Hati Feng Hao segera rileks, dan senyuman muncul di wajahnya, Elder Yu, kalau begitu jangan buang waktu. Aku akan pergi mencarinya sekarang. Feng Hao sedikit cemas. Dia benar-benar ingin melihat seberapa kuat senjata spiritual kelas atas, apakah itu sama dengan milik Yan King? He he. Yu Xiao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, emosi guru Lu Song sangat aneh. Ini hanya kondisinya. Bahkan jika aku ingin memintanya untuk menempas senjata spiritual, dia mungkin tidak setuju. Ini. Feng Hao tercengang. Siapakah Yu Xiao? Dia adalah pemimpin salah satu dari sepuluh kekuatan teratas, Geng Gunung Hujan. Dia memiliki beberapa yang mulia bela diri di bawahnya, lebih dari seratus leluhur bela diri, dan banyak lagi yang berada di bawahnya. Beraninya Tuan Lu ini tidak memberikan muka kepada pemimpin kekuatan seperti itu. He he. Yu Xiao terkekeh dan berkata dengan serius, lagu Master Lu ini adalah orang nomor satu di kota An. Mungkinkah? Jantung Feng Hao berdetak kencang, dan keterkejutan muncul di wajahnya. Dia tiba-tiba teringat bahwa selalu ada rumor di kota An bahwa ada Master Tingkat Raja yang bertanggung jawab. Tingkat Raja. Seorang Master Tingkat Raja sebenarnya adalah seorang Master Pandai Besi. Tidak mengherankan, tidak ada yang pernah menyebutkan budidaya penguasa kota. Meskipun semua orang tahu bahwa ada Master Tingkat Raja di kota An, tidak ada yang tahu siapa dia. Mem. Di bawah tatapan kagetnya, Yu Xiao menganggup, Jadi, meskipun kamu memiliki materi, itu tergantung pada emosinya dan apakah dia tertarik untuk membantu. Jadi begitu. Feng Hao mengerutkan alisnya. Jika Master Lusong ini tidak mau membantu, maka senjata spiritual kelas atas miliknya akan sia-sia. Dia tidak mau menggunakan bahan senjata spiritual kelas atas untuk menempa senjata spiritual kelas atas. Ayo pergi dan coba. Feng Hao menyipitkan matanya. He he, baiklah. Yu Xiao langsung setuju dan berkata dengan penuh arti, mungkin, dengan status saudara Hao, Tuan Lusong akan tetap bertindak sesuai kebijaksanaannya. 230. Hari ini sudah enam bab, dan besok hanya akan ada empat bab. Izinkan saya membuat pengumuman. Juga, Srim ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pembaca yang telah memberi tip kepadanya. Tanpa kalian, Srim tidak akan memiliki motivasi untuk terus menulis. Di sudut barat daya kota Juan, ada bengkel yang tampak seperti bengkel yang sangat besar. Sepanjang tahun, akan terdengar suara pandai besi. Biasanya, bengkel adalah tempat yang sangat ramai. Bagaimanapun, kota Juan memproduksi kristal bela diri dan besi spiritual. Bagi mereka yang memiliki besi spiritual, siapa yang tidak ingin menempas senjata spiritual untuk melindungi diri mereka sendiri. Tapi tempat ini sangat sepi. Meskipun orang datang dan pergi, tidak ada yang masuk ke bengkel. Karena ada orang aneh yang tinggal di sini, orang paling aneh di kota Juan. Awalnya ada beberapa orang nakal yang masuk, tapi mereka semua diusir tanpa terkecuali. Sampai suatu hari, ketika seorang ahli bela diri diusir, tidak ada yang berani memaksa masuk. Tuan Lu Lagu, hampir semua orang di eselon atas dinasti Jin mengenalnya. Dapat dikatakan bahwa dia adalah satu-satunya pandai besi di dinasti Jin yang mampu menempa energi spiritual tingkat tertinggi. Tapi sulit baginya untuk bergerak. Sangat sulit. Tidak peduli seberapa kuat atau kayanya Anda, jika dia mengatakan dia tidak akan memalsukan, dia tidak akan memalsukan. Tidak ada yang berani mempersulitnya, dan tidak ada yang berani menggunakan kekerasan di depannya. Memaksa, itu tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Ini dia. Melihat halaman yang agak bobrok di depannya, Feng Hao bertanya dengan heran. Itu benar. Yu Xiao mengangguk. Ayo masuk. Keduanya masuk berdampingan. Hah, ada orang lain yang masuk. Seorang pengamat melihat dan terkejut. Cek-cek, banyak sekali orang di dunia ini yang tidak takut mati. Tunggu, kenapa pemuda itu terlihat familiar? Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Seorang pria menggaruk kepalanya karena kesusahan. Ini keberuntungan Tuan. Ya, ini adalah keberuntungan Master. Seketika terjadi keributan di tempat kejadian. Baru-baru ini, nama Master Luke, Hao Fan, bisa dikatakan tak tertandingi di Gathering City. Bahkan jika seseorang belum pernah melihatnya sebelumnya, namanya telah mencapai tingkat yang diketahui semua orang. Aku ingin tahu apakah orang aneh itu akan setuju. Sulit untuk mengatakannya. Master Senping telah berada di sini beberapa kali sebelumnya, tetapi dia selalu pergi sambil menghela nafas. Meskipun Master Luke juga merupakan Master Siangsi kelas bumi, saya khawatir orang asing itu mungkin tidak mau menempahnya. Dia, Ya, aku tidak tahu apa yang kuat dari orang aneh ini. Mengapa ada begitu banyak orang kuat yang datang ke sini untuk menemukannya? Kerumunan berdiskusi satu sama lain, merasa sangat bingung. Setelah beberapa saat, banyak orang mengepung tempat itu. Pertama, mereka ingin melihat seperti apa keberuntungan guru ini. Kedua, mereka ingin tahu apakah orang aneh ini akan menempa alat spiritual untuk keberuntungan utama. Saat dia masuk, gelombang panas menerkamnya, menyebabkan dia merasa seolah-olah berada di dalam tungku. Perbedaan suhunya begitu besar sehingga menyebabkan lapisan merinding muncul di tubuh Feng Hao. Dia diam-diam mengedarkan energi es dan apinya, menyebabkan ketidaknyamanan ini melemah. Ayo pergi. Yu Xiao melirik perubahan Feng Hao, sedikit kejutan di matanya. Kemudian, dia memikirkan identitasnya dan menenangkan diri. Dengan senyuman tipis, dia memimpin dan berjalan ke halaman dalam. Saat ini, tidak ada suara penempaan di halaman. Semuanya sangat sunyi. Setelah memasuki halaman, Feng Hao melihat seorang tetua berjubah hijau memegang pedang panjang yang memancarkan cahaya dingin. Dia mengamatinya dengan cermat. Ekspresi tetua itu sangat terfokus, seolah-olah seluruh pikirannya terbenam dalam pedang panjang di tangannya. Dia bahkan tidak merasakan masuknya Feng Hao dan Yu Xiao. Telapak tangannya yang kapalan terus-menerus menyentuh bilahnya, seolah dia merasakan ada yang tidak beres dengan bilahnya. Sesekali, dia berhenti dan sedikit mengerutkan alisnya. Dia bertindak seolah-olah dia tidak melihat mereka berdua dan berjalan ke ruang penempaan. Tidak lama kemudian, terdengar serangkaian suara dentang dari dalam. Mari menunggu. Yu Xiao mengungkapkan senyum pahit di wajahnya saat dia berbalik ke samping dan berkata kepada Feng Hao. Ya. Feng Hao mengangguk. Dia secara alami tahu bahwa jika dia mengganggu tetua ini sekarang, tidak peduli betapa istimewanya dia, dia pasti akan diusir. Itu sudah pasti. Pedang panjang tadi adalah artefak roh, kan? Feng Hao menyipitkan matanya dan bergumam pelan. Ya, itu pasti artefak roh kelas menengah. Yu Xiao menjawab dengan lembut. Hai. Feng Hao menarik napas. Bahkan artefak roh kelas menengah saja tidak cukup. Persyaratan Master Lu Song ini sangat tinggi. Namun, ketika Feng Hao melihat punggung Lu Song saat dia berbalik dan pergi, sudut mulutnya menunjukkan senyuman yang agak santai. Mereka berdua hanya berdiri di halaman dan menunggu hingga matahari terbenam di barat dan langit dipenuhi awan merah. Dengan suara, Chi, suara dentang di ruang penempaan akhirnya berhenti. Orang tua itu berjalan keluar dengan pedang panjang yang masih mengeluarkan asap hijau. Dia dengan ringan menjentikannya beberapa kali dengan jarinya dan mendengarkan suara tajam dari pedang yang dijentikan. Dia menghela nafas pelan dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian dengan santai melemparkan pedang panjang, yang jelas merupakan artefak roh kelas menengah, ke dalam kompor di sampingnya. Tuan Lu Lagu Melihat tatapan orang tua itu menyapu, Yu Xiao menyapanya dengan senyuman. Aku tidak punya waktu untuk bermain dengan kalian. Keluarlah sendiri. Lu Song memandang mereka berdua dengan dingin. Ekspresinya tidak membaik karena senyum maaf Yu Xiao. Sebaliknya, dia sangat tidak sabar dan langsung memarahi Yu Xiao. Dia sama sekali tidak menganggap serius Yu Xiao. Eh! Wajah Yu Xiao sedikit berkedut tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Senyuman di wajahnya tetap ada. Tuan Lu Lagu Saat ini, Feng Hao berjalan maju. Di wajah tampannya, ada senyuman tipis. Salam, Tuan! Feng Hao menangkupkan tangannya ke arahnya dengan sopan. Hah! Lu Song meliriknya, dan tatapan aneh muncul di matanya. Yu Xiao sudah kesini beberapa kali, jadi Lu Song tentu saja mengenalnya. Selain itu, besi roh yang dia gunakan untuk berlatih menempa juga dikirim oleh 10 pasukan teratas di kota Juan. Sebagai hadiahnya, 10 kekuatan teratas dapat mengambil beberapa item latihan yang dia buat selama latihannya. Meski kondisinya tampak tidak masuk akal, hasil latihannya sudah sebanding dengan karya ekstrim pandai besi biasa. Yang terpenting, dia bisa mengjilat ahli super tersembunyi ini. Sekarang, melihat pemuda asing yang hanya seorang Marsial Grandmaster berjalan bersama Yu Xiao, dia tentu saja sedikit bingung. Namun, dia tidak terlalu penasaran dan tidak berniat bersikap sopan. Tuan Lu Song, saya ingin meminta Anda untuk menempa artefak roh tingkat tertinggi untuk saya sebagai hadiah. Aku sedang tidak mood untuk itu. Aku tidak akan mengantarmu keluar. Lu Song melirik Feng Hao dengan dingin, lalu berbalik dan berjalan menuju sebuah ruangan di halaman. Sebagai hadiahnya, saya dapat membantu Anda menghilangkan beberapa luka tersembunyi di tubuh Anda. Feng Hao tidak marah ketika dia diganggu. Sebaliknya, dia terus berbicara perlahan. Saat melihat sosok itu tiba-tiba berhenti, bekas senyuman di sudut mulutnya semakin lebar.